PASUNG Di Indonesia, orang-orang dengan kondisi mental health dipasang di PASUNG. Kedulah atau terbuka di rumah atau di institusi karena mereka memiliki kondisi seperti skizofrenia atau depresi. PASUNG sangat umum, karena kalau kita melihat masalah PASUNG, PASUNG itu kan ada macam-macam bentuknya. Bisa dikurung di rumah, dikurung di kamar, atau pakai balok kayu, atau pakai besi, atau nggak boleh keluar pagar. Itu artinya adalah dia harus tidur, buang air besar, buang air kecil, makan di tempat yang sama. PASUNG 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 Mereka berpikir, mereka berkata, dia berpikir dengan kemarin. Hari ini, Agus bekerja di wilayahnya, membangun rumah, dan menjadikan kehidupan. Karena dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata. Sekiranya, Agus bekerja di sekitar 18,000 orang yang masih berkata di Indonesia. Selama ini, Agus bekerja di Indonesia, agus bekerja di Pasong, dari 1977, dan masih berkata di sekitar seluruh negara. Kita melihat satu institusi, di mana di Kepala, di mana Tumpah Perak Ustazianat, sebenarnya menjadikan orang, mereka mengetahui bahwa orang terlalu teranggir. Kami juga menampung beberapa pasien dari Dinas Sozialperebes, yang pada bulan sekarang ini kurang lebih 17 orang. Orang-orang yang dipasang di pasung menjadi sangat menggabung, isolasi, dan mengembangkan semua halaman fisik sebagai sebabnya dikabung. Akibat dari pemasungan ini, semakin lama tentu semakin banyak yang bisa ditimbulkan. Pertama tentu atrofi otot-otot, otot-otot jadi mengecil, kemudian gizi jadi buruk karena income yang tidak baik. Kalau dari sudut mental mungkin juga bisa terjadi traumatic experience pada mereka, pengalaman trauma. Mereka juga secara sosial mereka kehilangan banyak kesempatan. We met Ekram's family in Central Java. Ekram has been locked up in this shed for many years now. We spoke to his brother Mustafa, who explained the challenges his family faced in caring for his brother. Oh, dia suka ngamuk-ngamuk, terus dia sama nampar sama orang tua saya, terus sama saya. Saya kan kasih ikat sama tali, langsung dia, kalau udah kena dia, langsung masukin sana. Ya makan. Ada waktu saat yang ikram, dia menemui dokter. Dia punya akseksi medikasi dan servis, dan dia melakukan banyak yang lebih baik. Dia juga hidup selama di rumah keluarga. Namun, ketika medikasi tersebut, dan keluarga tidak punya waktu untuk mengejari ke hospital provincial, dan untuk menanggungkan uang, dan Ikram di rumah. Masalahnya dengan pasung ini adalah karena memang tidak ada pilihan lain yang disamakan. Keluarga kemudian tidak mempunyai pilihan karena dukungan tidak ada. Baik dukungan sosial, dukungan ekonomi, dukungan medis, dukungan treatment yang lain. Sehingga akhirnya satu-satunya jalan keluar yang mereka miliki adalah dipasung. Atau ditaruh di panti, dan panti itulah yang kemudian memasung orang tersebut. Ketika di rumah ini adalah sangat sanitar. Mereka berkaitan dengan kain metak-kain dan tidak bergerak dengan banyak. Mereka berkaitan, berdiri, berdiri, dikaitan, 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 dalam masa yang beradaan. Tidak ada yang perlu dikaitan untuk pemeriksaan ini untuk menurunkan institusi ini. Dan untuk memastikan banan tersebut dikaitan dikaitan dalam rumah dan institusi. Tetapi dalam masa yang panjang, ada yang perlu dikaitan dari institusi ini hingga dikaitan dikaitan tersebut. Jadi, orang-orang dengan kondisi mental dan keluarga mereka bisa hidup di komunitas dan mencapai servis dan support yang mereka perlukan. Tidak bisa, ya. Mudah-mudahan orang lain tidak ada yang seperti saya. Saya ingin adik saya sembuh. Ada santunan dari pemerintah buat adik saya. Karena ini sudah lama, kasihan dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.